Hai jadi showcase nya punya begini ya sukrek krek krek ini nah ini penyebabnya adalah kipas ya teman-teman jadi kipasnya itu kotor Mari kita eksekusi bersihkan dan kita lihat dasarnya Oke kita buka dulu ke empat baut yang ada di atas ya jadi ada empat baut di atas menggunakan obeng win lalu kita buka penutup baut yang ada di bawah ada tiga biji di bawah kita buka pakai open main ya kemudian kita keluarkan bautnya pakai open plus lalu kita tarik penutupnya dan kelihatan ini guys kipasnya nih kita buka penguncinya pakai open plus ke kiri nah kemudian kita keluarkan aja kipasnya seperti ini guys bentuknya lalu kita buka baut menggunakan kunci 7 ya 7 pada bagian bawah nah ini penampakannya guys tutup rotor dan statornya pada kipas kulkas atau showcase ya lalu kita akan membukanya keempat bautnya kita percepat aja teman-teman jadi ini Oh saya percepat biar gampang karena Nick ini mudah kita buka setelah kita lepas lah eh setelah kita lepas dashboardnya kita buka penutupnya seperti ini ya teman-teman biasanya nah seperti ini penampakan di dalamnya nah biasanya yang sering macet itu ada di bagian belakang sama bagian nah yang saya tanda ini nih ya nanti bagian itu kita lumasi dengan minyak apa kelentik atau minyak penggorengan ya kalau enggak kalau punya gris pakai gris bisa atau pakai minyak yang gampang ya yang ada di rumah ya nanti kita tetesin atau kita oleskan memutar gitu biar apa ada semacam pelumasnya gitu nah ini lagi biasa yang bikin serak 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 di bagian ini guys nah ini belakang bagian belakangnya oke udah saya siapkan jadi saya menggunakan ini sedotan itu ya sedotan aqua ya sama minyak minyak goreng ya kita teteskan aja memutar ke semua bagian belakangnya ini des pelan-pelan aja yang penting rata kalau bisa jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit ya sedang-sedang aja yang penting semua terlumasi guys oke kita percepat sedikit dan juga bagian ini rotor yang penyang berputar ya kita tetesin juga minyak ke asnya ya ini asnya yang kita lumuri semuanya nah ini kalau bisa agak banyakan disini yang berputar terus-menerus nih sama kayak roh apa asnya kipas angin tuh kadang juga bunyi strok-strok kayak gini kita lumasi bagian luar dan bagian dalam sambil kita putar-putar gas nah ini tujuannya agar mengurangi gesekan bunyi tadi gas nah sambil kita putar agar olinya atau minyaknya itu meresap ke dalamnya jadi nanti bisa menghilangkan suara yang serak 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 gitu kita putar-putar secukupnya ya juga sampai enggak terdengar bunyi yang tadi oke mak setelah itu kita rakit kembali seperti sedia kalah jangan sampai terbalik ya jadi kalau terbalik malah nggak bisa berputar ya kita rakit yang belakang yang dulu baru kita rakit yang bagian depannya Hai oke kita tes dulu kipasnya berputar ya berputar dan tidak berbunyi nik 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 gitu ya Nah seperti itu teman-teman berhasil Oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman berlangkali berlangkali bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih